Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Neija kali ini balik lagi memainkan game Jujutsu Kaizen Zero RF jadi buat kalian yang mau memainkan game ini link downloadnya ada di deskripsi berserta Gip Code yang bisa kalian gunakan oke teman-teman, jadi di video kali ini kita bakal nge-review jalannya championship ya teman-teman kita bakal lihat juaranya dari championship minggu ini teman-teman oke disini kita bakal lihat battle-nya teman-teman nah ini dia teman-teman, ini penyisian grup A ya B, ini C, ini D oke kalau disini kalau gak salah aku udah main cuman kalah ya hmm gak kalah cuman kita bakal lihat yang penyisian ya oke untuk juara grup A teman-teman kita bakal lihat disini perbandingannya level 5-4 sama 6-7 gak adil sih cuman kita lihat line up-nya oke disini meguminya bintang 12 di atas di susu ada hanami ada MC dan nobara kalau untuk musuhnya wah maka dia satu hero aja kita bakal review deh kita bakal review ya battle-nya anjir satu hero aja guys dia cuman pake si Gojo ya nih Gojo yang dewasa ya teman-temannya cuman ini udah yang berskin anjir satu persus lima guys dan dia menang ya buset-buset oke untuk di grup B musuhnya wah level 63 persus 56 level 56 nya menang ya kita lihat dulu line up-nya disini ada yuta bintang 10 terus megumi bintang 10 ada hutai mesh suko dan geto waduh main healer ini ya main healer teman-teman di satu sisi wah ini sih Gojo nya udah bintang 14 gas jadi sesuai aja ya Hai nanami sensei bintang 117 ya tujuh sama sih namanya jugo jugo nya bintang 11 megwayo sesuai sih sesuai walaupun dia levelnya kecil cuman dia karakter ero nya udah full lumayan buildnya ya Hai disini sih pasti digendong sama si Gojo sih yang sebelah kiri ya Nah kalian lihat ya itu darahnya langsung full tuh kalau pakai Mita meta healer ya kayak gitu ya cuman sayangnya itu tadi untuk buildnya yang sebelah kanan itu bintangnya masih cukup kecil ya kalau bintangnya sama sih kayaknya menang sebelah kanan darahnya nggak bakal abis-abis tuh cuman beda di pilih bintangnya ya sini powernya bela tuh lihat bagus kan geto ada skill ininya nge-stone nya oke rata kita udah lihat grup B sekarang lihat grup C teman-teman Waduh sama-sama level 57 nih Sukuna bintang 8 Gojo bintang 8 yuta bintang 9 Megumi bintang 11 satunya Waduh dia pakai empat karakter ero ayam Megumi bintang 12 Sukuna nya bintang 11 yuta bintang 10 dos apa sih itu namanya jugo jugo ya bintang 10 juga Oh beda ya pas sampai disini beda beda ya ternyata beda lain apinya belum diatur kayaknya Uji pakai kakek enggak sih kakek kurang sih si kakek ya Hai Oke kita lihat yang ini wah ini sih levelnya kecil banget tenjir tapi lumayan levelnya baru 566 sekarang ya 66 cuman disini masih 557 tulisannya karena udah 66 yang satunya nih 62 Waduh gila sih mereka ini udah tinggi-tinggi semua ya aku 63 belum ada yang bintang 12 anjir Hai yang ini nggak bisa ditonton teman-teman oke kita langsung saja ke semifinalnya teman-teman anjir nih yang satu tadi ya kita lihat dulu nih Hai dia pede kali pakai sih gojo aja anjir gila debes banget cucu gojo satu orang aja buat ngeratain lima orang yang ada di line up lawannya ya anjir kelas-kelas 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 Ayo kita lihat yang ini Oke ini cukup menarik sini kakek anjir 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 nah ini nih finalnya finalnya kita bakal lihat ini finalnya anjir satu line up ya satu hero Sorte Love Hai cukup satu karakter hero udah bisa memenangkan champion seminggu ini ya temen-temen yak karene Hai 조ang keren banget Ayo bintang lima terbas yuk gila gila keren anjir anjir bagus banget ya gila sih sumpah keren banget ya jadi kalian bisa lihat-lihat lineupnya ya Hai disini tuh kalau buat kita yang baru main itu Megumi itu wajib sih kalian build ya temen-temen ya Megumi itu wajib karena dia serangannya hao terus dia ada pextunnya juga yang kedua Yuta ya Yuta itu DPS dia sakit banget temen-temen jadi wajib kalian build karena dia termasuk hero limit juga Sukuna tuh juga bagus sebenarnya cuman kan karakter hero kayak Yuta Sukuna Gojo itu cuman terkendalanya itu sama pertama tumbalnya ya teman-teman ya tumbalnya yang agak sedikit susah untuk kalian dapatkan teman-teman cuman kalau kalian udah punya tumbalnya sih masih di build mereka karakter hero yang OP-OP teman-teman kalau untuk mendapatkan duplikatnya itu lebih enak ketimbang dapetin tumbalnya dapetin duplikat hero itu lebih gampang ya teman-temannya kalau kalian udah main sekitar satu minggu lebih lah dua minggu itu lah main udah enak cari duplikatnya Hai terus yang ini tadi di sini juga dia sama kan pakai Megumi Megumi memang karakter hero yang lumayan wajib di build ya teman-temannya hampir semua di line up itu ada Meguminya ya Oke di sini dia pakai Megumi juga memang rata-rata itu ada Megumi ya teman-teman teman-teman Megumi itu salah satu karakter hero yang non-limited yang bagus teman-temannya hampir semua loh karena di awal-awal sih kita memang dikasih Megumi ya Oke kita udah selesai nonton teman-teman cuman di sini aku juga nantinya sih aku pengen coba ngerombak sih teman-teman nggak mau pakai Megumi tapi pakai si Yuta sama si maki karena bosan sih kalau pakai Megumi itu udah main streaming banget ya karakter hero nya ada Meguminya Iya di sini aja lain apa aku tuh udah pakai maki ya sebenarnya ada juga sih anami sensei cuman aku pengen maki aja Oh iya pengen coba maki ya Hai maki Yuta Oke Oke kombinasi yang menarik teman-teman menurut aku disini ada utahime utahime itu buat ya di healernya support jadi bakal bagus banget todo sebenarnya aku pengen ini sih pengen kepala sekolah kepala sekolah pengen cuman belum ada dapat karakter hero nya juga jadi disini ngebuildnya si todo yang udah ada hero nya terus duplikatnya ada jadi dibuild aja teman-temannya toge juga belum max belum dibuild dengan benar sih belum dapat tumbalnya jadi aku lebih fokus dua line up teman-teman nanti kalian kalau main udah dilempal berapa lima puluhan ya itu mainnya dua line up teman-temannya kalian tuh nanti mainnya dua line up untuk storynya ya jadi enggak satu line up teman-teman jadi kalian wajib mengebuild karakter hero dua line up kayak gini nih dua line up nih nih line up pertama ada maki todo yuta utahime megumi line up kedua disini ada mahito toge nanami sensei geto dan si gojo ya teman-teman jadi memang mainnya dua line up teman-teman kalau main yang ini yang ini wani di lantai atas itu tiga line up teman-teman tiga line up malah jadi semua karakter hero itu wajib kalian build aja sih cuman memang ada beberapa karakter hero yang lebih menonjol sedikit ya ketimbang karakter hero lainnya jadi pintar-pintar kalian aja mengkombo ini temen-temen ya Oke teman-teman mungkin cukup sampai disini saja memainkan game jujutsu kesen Zero RF sampai berjumpa lagi di video selanjutnya terima kasih